Persekutuan pedang sakti jilid 3. Tindakanmu ini memang suatu tindakan yang tepat. Suara yang menyeramkan itu kembali bergema, sayang sekali orang yang akan menyiarkan berita besar ke seluruh dunia persilatan besok bukanlah Ban Kiam Hwa Ocu. Ternyata suara pembicaraannya kali ini berkumandang 10 kaki dari tempat semula, padahal 10 kaki di luar sana merupakan jurang yang amat dalam, mustahil. Tentunya orang itu bisa berbicara sambil berdiri di tengah awan. Wih Tiong Hang maupun Tio Lohan Hong Beng. Hwa Ocu benar-benar dibikin terkejut bercampur keheranan oleh kepandaian berbicara lawan yang sebentar dari timur, sebentar lagi beralih ke barat tersebut. Ban Kiam Hwa Ocu tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, tiba-tiba serunya sambil tertawa dingin. Siaw Temasih mengirakah sudah pandai menguasai ilmu bok saktun heng batu dan kayu berwujud satu dari mobau rupanya hanya mencuri belajar ilmu pek pohwisius ratus langkah pantulan suara dari lem hebun belaka, HMM. Buat apa kau pamerkan kepandaian semacam itu di hadapanku? Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha, suara yang menyeramkan itu tertawa tergelak, Ban Kiam Hwa Ocu memang benar-benar sangat hebat. Gelak tertawanya kali ini kembali berasal dari tempat suara tersebut dipancarkan untuk pertama kalinya tadi. Dengan cepat Wee Tiong Hang berpaling ia saksikan dari helakang batu karang berapa kaki di hadapan Ban Kiam Hwa Ocu muncul seseorang dengan langkah pelan. Tanpa terasa Wee Tiong Hang mengagumi sesudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, hingga sama sekali tak bergerak dari posisi semula. Ketika diamati lebih seksama, tampak orang itu memakai bus ju hitam, wajahnya tertutup pula oleh topeng berwarna hitam hingga cuma kelihatan dua matanya yang berkilauan saja. Ban Kiam Hwa Ocu memandang sekejap ke arahnya, lalu ujarnya dengan suara tenang dan dalam, mungkin kawik bernama Toksah Syaocu? Hehehe, hehehe, ilmu silat Syaocu tidak ada taranya, terutama ilmu beracunnya yang tiada bandingannya, aku tak berani dibandingkan dengannya kembali manusia berjubah hitam itu tertawa seram. Lantas siapakah saudara? Kalau toh sudah menampakkan diri mengapa tidak perlihatkan tampang aslimu? Aku tak lebih cuma seorang prajurit tak bernama dari Toksah Sya sekalipun ku copot topeng ini, belum tentu Hwa Ocu mengenali diriku. Mendengar perkataan tersebut, Ban Kiam Hwa Ocu segera terpikir di dalam hati. Orang ini menyebut diri sebagai seorang prajurit tak bernama, tampaknya dia adalah manusia penting dari Toksah Sya, siapa tahu orang kepercayaan Toksah Sya Cu sendiri? Berpikir demikian, katanya kemudian sambil tertawa nyaring. Kalau toh kau bukan Toksah Sya Cu, mau apa datang menjumpai diriku? Biarpun perkataan tersebut amat sederhana dan biasa, namun jelas mencerminkan kewibawaan seorang ketua perguruan. Manusia berjubah hitam itu tertawa kering. Aku ingin mengajak Hwa Ocu untuk rundingkan suatu persoalan. Merundingkan apa? Sambil menunjuk ke arah Sya Cu Muai sekalian berlima yang roboh tak sadarkan diri, manusia berbaju hitam itu berkata. Kelima anak buah Hwa Ocu telah dilukai oleh Tian Tok Chi, tak sampai setengah jam kemudian ia bakal mati keracunan bila saat seperti itu tiba, maka tiada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan jiwanya. Maksudmu, sekarang mereka masih ada kemungkinan untuk ditolong perkataan dari Hwa Ocu memang benar. Mana obat penawarnya? Bawa kemari sambil berkata Ban Kiam Hwa Ocu menjulurkan tangannya ke muka. Manusia berjubah hitam itu segera tertawa seram. Obat penawarnya berada di sakuku, cuma setelah ku persembahkan obat penawarnya nanti, harap Hwa Ocu pun bersedia membebaskan dia. Sembari berkata, dia menunjuk ke arah perempuan yang menyaru sebagai Tok Sya Cu tadi. Tergerak hati Ban Kiam Hwa Ocu setelah menyaksikan keadaan itu pikirnya dengan cepat, jangan-jangan perempuan ini adalah Tok Sya Cu yang sesungguhnya? Maka sambil menatap tajam wajah manusia berjubah hitam itu, tanyanya, betulkah obat penawar racunnya berada di sakumu? Aku datang dengan tujuan menukarkan orang dengan obat, tentu saja obat penawar racunnya ku bawa serta. Bagus sekali seruban Kiam Hwa Ocu dingin, namun aku tak ingin menukar orang dengan obat. Dengan enam lembar jiwa anggota perkumpulan kalian untuk ditukar dengan selembar jiwa orang kami, masa Hwa Ocu masih tidak puas? Apa kedudukan perempuan ini dalam selat kalian? Agaknya manusia berjubah hitam itu tak menduga-duga kalau Ban Kiam Hwa Ocu bakal mengajukan pertanyaan ini, setelah tertegun sejenak katanya kemudian. Dia tak lebih hanya seorang dayang dari si Acu kami HMM, aku pikir bukan cuma begini saja bukan jengek Ban Kiam Hwa Ocu sambil tertawa dingin. Manusia berjubah hitam itu tertawa. Hwa Ocu telah menganggap dayang ini sebagai manusia apa? Hahaha, bila Hwa Ocu lebih mementingkan seorang dayang daripada lima lembar jiwa anggotamu, bila racun mulai kambuh nanti, harap kau jangan menyesal. Bukankah obat penawar racunnya berada di sakumu? Aku tak merasakan hal tersebut bisa berakibatkan terlambat. Aku tidak memahami maksud Hwa Ocu manusia berjubah hitam itu tertawa seram. Pernahkah kau dengar istilah tentang membunuh ayam tak mengambil telurnya? Membunuh ayam untuk mengambil telurnya hanya perbuatan dan pikiran orang bodoh, bagi yang pintar tak berakal sudi melakukan perbuatan semacam ini. Tapi bila kau tidak bersedia menyerahkan obat penawarnya, terpaksa aku harus melakukan tindakan, membunuh ayam untuk pengambil telur. Hwa Ocu maksudkan obat penawar itu sebagai telur ayam? Mencorong sinar tajam dari balik matuban Kiam Hwa Ocu, kering pedangnya tahu-tahu sudah diloloskan dari sarung dan ditudingkan ke arah manusia berjubah hitam itu. Serunya kemudian sambil tertawa nyaring aku justru menganggap dirimu sebagai ayam. Manusia berjubah hitam itu kontan saja mendongakan kepalanya sambil tertawa. Melengking. Haa, haa, banyak orang pintar di dunia ini, tapi justru banyak yang suka melakukan perbuatan bodoh. Aku tidak sempat untuk banyak berbicara lagi denganmu, cepat loloskan senjata Muhardik Ban Kiam Hwa Ocu. Hwa Ocu termasur dalam dunia persilatan karena ilmu pedangnya yang sangat lihai, aku sih tak berani menggunakan senjata tajam. Selesai berkata, ia mengebaskan ujung bajunya dan tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan sebuah senjata penggaris Liang Tian Chi, katanya sambil membungkukan badan dan tertawa. Bila Hwa Ocu bermaksud akan membunuh ayam, silahkan saja memberi pelajaran. Ban Kiam Hwa Ocu segera tertawa dingin. Heee, heee, kau anggap aku bersedia mengadu kepandayan dengan seorang prajurit tak bernama dari Tok Sushya. Betul, tujuanku adalah mengambil telurnya, sebelum telur diambil, ayamnya mesti dibunuh pula, mari kita menggunakan jarak empat kaki sebagai batasan, asal. Kau berkemampuan untuk menghindari tiga jurus serangan pedangku, perempuan itu boleh kau bawa pergi. Mendengar ucapan itu, manusia berjubah hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaa, haaa, sudah lama aku dengar orang berkata, Ban Kiam Hwa Ocu sangat mahir dalam permainan ilmu pedang terbang, aku yang diberi kesempatan untuk mencoba, benar-benar merasa amat bangga. Ban Kiam Hwa Ocu segera mengangkat pedangnya, kemudian sambil mengamati manusia berjubah hitam itu lekat-lekat, serunya. Nah, berhati-hatilah. Serentetan pelangi berwarna perak tips tiba meluncur dari tangannya langsung menyambar kepala manusia berjubah hitam tersebut. Menghadapi ancaman seperti ini, manusia berjubah hitam itu tak berani bertindak gegabah, Sorot matanya yang tajam bagaikan semilu mengawasi ujung pedang Ban Kiam Hwa Ocu lekat-lekat. Mendadak ia menarik napas panjang, tangan kanannya diangkat ke atas dan senjata Liang Tian Chi-nya berubah menjadi serentetan. Tahaya hitam cepat menyambut datangnya cahaya pedang tersebut. Akibatnya sungguh luar biasa, baru saja cahaya pedang dari Ban Kiam Hwa Ocu mencapai setengah jalan, tahu-tahu serangan tersebut berhasil dihadang oleh Liang Tian Chi manusia berjubah hitam itu. Serentetan cahaya putih dan cahaya hitam dengan cepatnya saling menumbuk satu sama lainnya. Terang tanda seru. Suatu benturan yang amat nyaring bergema. Memecahkan kehengergan, kedua macam senjata tersebut bersama-sama rontok ke tanah. Ban Kiam Hwa Ocu amat mahir dalam permainan pedang. Senjata yang ditimpuk ke depan tersebut bukan dilakukan seperti melepaskan senjata rahasia yang setelah ditimpuk tak akan kembali lagi. Inilah ilmu pedang terbang yang merupakan ilmu pedang tingkat tinggi, boleh dibilang segenap penuh tenaga murni seseorang telah disalurkan dalam tubuh pedang tersebut dengan dikendalikan oleh perasaan. Andai kata serangan tersebut gagal, maka dalam suatu gapayan tangan saja pedang yang sudah ditimpuk keluar itu akan balik kembali, tentu saja bukan lantas rontok ke tanah. Setelah melepaskan pedangnya tadi, terutama setelah senjatanya saling mementur dengan senjata liang tianci lawan, ia segera merasakan betapa cahaya pedangnya itu berhadapan dengan suatu kekuatan besar yang menghisapnya kuat-kuat. Tatkala senjata liang tianci itu rontok ke tanah, ternyata pedang tersebut turut rontok pula ke tanah dan tak mampu dihisap kembali. Dalam terperanjatnya tanpa terasa dia menengok ke atas tanah. Biarpun pedang dan senjata penggaris itu sudah rontok ke tanah, namun kedua macam senjata tersebut masih tetap melengket satu sama lainnya dan tak terpisahkan. Dengan cepat Ban Kiam Huocu menyadari apa gerangan yang telah terjadi, rupanya senjata yang dipergunakan lawan adalah sejenis besi semrani yang dapat menghisap aneka logam. Ini menunjukkan kalau orang-orang Tok Desya memang sudah mempersiapkan diri sebaik. Baiknya dalam menhadapi orang-orang Ban Kiam Huocu, hingga pada senjata mereka pun telah dipasangi besi semrani yang sesungguhnya merupakan tandingan dari senjata pedang. Berpikir demikian, tanpa terasa ia mendengus gusar. Kering. Di tengah dentingannya ring, dalam genggamannya tau-tau sudah bertambah pula dengan sebilah pedang mestika yang siap dipakai untuk melancarkan serangan. Kali ini, sewaktu pedang tersebut sedang meluncur tidak sampai satu kaki, mendadak Ban Kiam Huocu. Mengayunkan telapak tangannya dan menepuk ke bawah. Ayunan dan tepukan tersebut semuanya dilakukan dari tempat kejauhan, tapi cahaya pedang yang sudah meluncur ke depan sejauh satu kaki itu tau-tau berjumpalitan di tengah udara dan berganti menyambar ke samping. Cahaya tajam berputar, hawa pedang memancarkan keempat penjuru, benar-benar suatu serangan yang sangat mengerikan. Manusia berjubah hitam itu segera berputar kencang, sorot matanya yang tajam mengawasi cahaya pedang tersebut lekat-lekat sementara tangan kanannya merogoh ke dalam saku dan mencabut keluar sebilah senjata penggaris lain. Kali ini dia tidak menyambit keluar senjata penggarisnya, melainkan hanya disilangkan di depan dada, menanti cahaya pedang telah meluncur tiba, ia baru. Menghimpun hawa murninya dan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Traaang. Suatu bentrokan nyaring yang memekikan telinga segera berkumandang memecah keheningan, begitu pedang dan penggaris saling bertemu, kedua macam senjata tersebut kembali satu sama lainnya. Dalam detik inilah sekuat tenaga manusia berjubah hitam itu mendorong senjata penggaris besinya ke depan, memanfaatkan kesempatan pada dorongan tersebut, tiba-tiba ia kendorkan cengkeramannya dan secepat kilat meluncur mundur ke belakang. Tindakan semacam ini boleh dibilang amat berbahaya, andai kata tenaga dalamnya tidak sempurna, lagi pula penggunaan waktunya tepat, biarpun berhasil lolos dari sapuan cahaya pedang lawan, paling tidak juga berakibat menderita luka parah. Gerakan tubuh manusia berjubah hitam itu benar-benar amat cepat dan tak terlukiskan dengan kata-kata, setelah ia menghindar sejauh delapan dipa lebih, barulah terdengar suara dentingan nyaring, pedang dan penggaris itu lagi-lagi rontak ke tanah. Baik dua kali gerak serangan dari Ban Kiam Hoa Chu dengan pedang terbangnya, maupun gerak pertahanan dari manusia berjubah hitam yang menahan cahaya pedang lawan. Semuanya dilakukan dengan ilmu tingkat tinggi. Ini semua segera menimbulkan perasaan dijeri dan seram bagi Wee Tiong Hang serta tilohan berdua. Ban Kiam Hoa Chu sendiri pun amat terperanjat. Ia sudah merasakan sekarang bahwa ilmu silat yang dimiliki manusia berjubah hitam itu bukan terbatas sampai di situ saja. Agaknya pihak lawan memang berani untuk menyembunyikan kemampuan sendiri. Heran, siapakah orang ini? Berbagai ingatan melintas di dalam benaknya, namun paras mukanya tetap tenang dan sama. Sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Setelah tertawa nyaring, sambil mengulapkan tangannya ia berkata, Saudara memang benar-benar hebat, bawalah dia pergi. Manusia berjubah hitam itu tertawa seram Hoa Chu masih punya satu kesempatan lagi yang belum kau lakukan. Tidak usah, berdasarkan daya kemampuan yang saudara perlihatkan tadi, aku sudah menduga siapa gerangan dirimu itu. Bergetar keras sekujur badan manusia berjubah hitam itu. Tiba-tiba dia menjura dan berkata smil tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa, Hoa Chu terlalu memuji, aku tak lebih hanya seorang prajurit tak bernama dari selatok sisya. Ban Kiam Hoa Chu tersenyum sambil berpaling ke arah Wee Tiong Hong, ujarnya kemudian, Saudara Wi, harap kau tepuk bebas jalan darahnya dan lepaskan dia pergi. Wee Tiong Hang menurut dan segera membebaskan perempuan itu dari pengaruh totokan. Begitu jasatuan darahnya bebas, meendadak gadis itu mendengus dan mengayunkan telapak tangannya menampar wajah Wee Tiong Hang. Mimpi pun Wee Tiong Hang tak pernah menduga sampai ke situ, sudah barang tentu tak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri. Plak tau-tau pipinya sudah telah kena ditampar keras-keras. Sementara Wee Tiong Hang masih berdiri tertegun gadis itu sudah menundukkan kepalanya dan lari menuruni bukit tersebut. Manusia berjubah hitam itu segera menjura seraya berkata, Harap Wee Sau Hiap jangan marah, biar aku yang memohonkan maaf kepadamu. Wee Tiong Hang hanya bersamraba pipinya dengan wajah termenung, kalau sudah bertemu dengan perempuan liar seperti ini, terpaksa dia memang harus mengaku lagi sial. Selesai berkata tadi, pelan-pelan manusia berjubah hitam itu merogoh ke dalam sakunya, dia mengeluarkan sebuah botol kristal, kemudian ujarnya lagi dengan suara menyeramkan. Wee Chu telah berbelas kasihan, tiga jurus belum penuh anggota kami telah dibebaskan. Nah terimalah obat penawar racun dari Tian Tok Chi ini. Bila diminumkan bagi penderita, mereka akan segera sadar asalkan dalam satu jam pertama tidak menggunakan tenaga dalam, jiwa mereka tidak terancam. Dalam pertarungan kali ini, anggap saja kita berdua sama-sama tidak rugi. Nama jahat silat kalian sudah termasuhur dalam dunia persilatan, apakah obat penawar racunmu itu dapat dipercaya, Ban Kiam Huo Chu kelihatan sanksi. Manusia berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah titik haaah, sudah lama ku dengar akan kegagahan Huo Chu, mengapa kau malah bersikap banyak curiga? Obat penawar racunku ini dipersembahkan secara cuma-cuma bagi Ban Kiam Wee, bila obat penawar racun setelah ini siapa yang bakal menaruh kepercayaan lagi terhadap nama besar Tok Seh Siakami? Ban Kiam Huo Chu segera manggat-manggut, baik, siau terpercaya dengan perkataanmu. Selesai berkata dia menerima botol kristal tersebut dan segera diserah ke-a kepada Tilohan. Setelah menerima botol berisikan obat penawar tersebut, Tilohan bersama Wee Tiong Hang berdua segera membagikan obat-obat tersebut untuk Yaseng, Tu Sam Seng serta keempat dayang bau Kiam Huo Chu. Nyatanya obat penawar tersebut memang manjur dan asli, tidak sampai sepeminum kemudian, keenam orang yang tak sadarkan diri itu benar-benar telah mendusin. Begitu membuka matanya Tsio Kiu Moai segera melompat bangun sambil merabah gagang pedangnya. Kepada manusia berjubah hitam itu bentaknya keras-keras, kaukah yang telah menyergapku dengan pil beracun tadi? Baru buruban Kiam Huo Chu mengulapkan tangannya sambil menjegah. Kalian baru saja sembuh dari keracunan, dalam satu jam mendatang janganlah menggunakan tenaga murni lebih dulu. Manusia berjubah hitam itu tertawa melengking, serunya pula dengan lantang, mereka telah mendusin semua, sekarang tentunya Huo Chu sadah percaya bukan? Bila aku tidak mempercaya dirimu, tak akan ku suruh mereka telan obat penawar itu kau boleh pergi sekarang. Eh, eh, kenapa Huo Chu mengusir tamu kembali manusia berjubah hitam itu tertawa kering. Ban Kiam Huo Chu mendongakan kepalanya melihat orang itu belum pergi juga dengan perasaan curiga dia lantas menegur. Masih ada urusan lain. Manusia berjubah hitam itu mengangkat bahunya sambil menyahut, Yee, aku masih ada satu masalah yang memohon bantuan dari Buo Chu, urusan apa? Sambil menunjuk ke bawah bukit, manusia berjubah hitam itu berkata lagi dengan suara menyeramkan. Ratusan orang jago lihai dari selat kami telah terkurung di dalam barisan KHI Bunto Atin perkumpulan Anda, sekeliling barisan pun telah dijaga ketat oleh para jago pedang perkumpulan kalian yang dipimpin congkoan masing-masing, jangan lagi saat ini mereka tak bertenaga lagi untuk meloloskan diri dari kepungan, sekalipun ada yang beruntung bisa lolos dari kurungan pun tak akan bisa letos dengan keadaan hidup oleh sebab itu ku mohon. Kebesaran jiwa Huo Chu untuk melepaskan mereka daripada kita dua pihak mesti saling bentrok sendiri. Wee Tiong Hong, Tio Han, Tu Sam Seng maupun Ye U Seng sekalian hanya tahu kalau Ban Kiam Huo Chu mengutus congkoan istana Hwan Kong Fu menuju Peng Ciu. Congkoan sepuluh pedang berpita putih Lok Im Lim pergi ke Pan Kiau Fu, congkoan jago pedang bermata hijau Bu Yung Siu menuju ke Ciyang Siu Im dan cuma congkoan jago pedang berpita hitam yang baru diangkat. Maka Anto Jin tetap berjaga di Bukit Pit Busan. Lantas dari manakah datangnya barisan KHI Bunto Atin seperti yang dimaksudkan manusia berjabah hitam itu. Semua orang merasa keheranan dan tidak habis mengerti, sehingga tanpa terasa mereka serentak berpaling ke bawah. Tapi begitu menengok ke bawah seketika itu juga mereka semua dibikin terkejut bercampur keheranan. Rupanya setengah li sekitar kuil T.E. Kongbio di bawah Bukit Pit Busan saat itu sudah diliputi oleh selapis kabut yang berwarna abu-abu. Di tengah lapisan kabut tersebut lamat-lamat terlihat bayargan manusia yang tak sedikit jumlahnya sedang menerjang ke kiri menerkam ke kanan dengan ganasnya. Apa yang terjadi di luar kabut tersebut ternyata tak dapat terlihat jelas. Sekelompok orang yang berada di mulut jalan sebelah kiri semuanya mengenakan pakaian berwarna abu-abu, semua menggembol pedang dengan pita berwarna putih, dalam sekilas pandangan saja sudah diketabdowi kalau mereka adalah para jago pedang berpita putih pimpinan Liok Imlim. Di mulut jalan sebelah kanan berdiri pula sekelompok manusia berbaju bijau dengan pita pedang berwarna hijau. Mereka adalah para jago pedang pimpinan dari Buyung Siu. Jalan bukit di arah selatan agak sempit dan jumlah manusia yang berada di situ pun paling sedikit. Rupanya yang bertugas menjaga tempat itu adalah Huan Kong Fu. Di muka kuil Tutei E Kong Hyo berderet puluhan jago pedang berpita hitam, yang menjadi pimpinannya berdan dan tosu, dia adalah Makaan Tojin. Tak diragukan lagi daerah seluas setengah persegi yang dilapisi kabut tebal itu tentulah ilmu barisan KHI Bunto Atin yang dimaksudkan. Dengan hadirnya empat congkaan yang memimpin pasukan masing-masing menyumbat setiap mulut jalan menuju keluar. Hakikatnya tempat tersebut benar-benar sudah tersumbat sama sekali atau dengan perkataan lain, orang-orang dari Tok Shisia tersebut sudah terjebak dalam kepungan dan ibaratnya ikan dalam jaring. Tapi semenjak kapan barisan KHI Bunto Atin itu dipersiapkan, tak seorang pun yang tahu dengan pasti. Sementara itu Ban Kiam Huacu telah tertawa nyaring setelah mendengar perkataan dari manusia berjubah hitam itu. Saudara mesti mengerti dalam peristiwa yang terjadi malam ini, adalah jago-jago lihai dari selat kalian yang datang menyerbu perkumpulan kami lebih dulu. Aku bersedia memberikan janji, bila Huacu bersedia melepaskan mereka semua kami pun akan segera mengundurkan diri dan masing-masing pihak tidak akan saling mengganggu lagi. Ban Kiam Huacu hanya mendengus dingin dan sama sekali tidak menjawab. Huacu sedang mencertawakan aku kembali manusia berjubah hitam itu bertanya. Betul, aku sedang mencertawakan sikap kalian yang menggelikan itu. Jadi Huacu tidak bersedia melepaskan mereka? Kini segenap jago lihai dari tok sehsia sudah masuk perangkap, sudah sepantasnya bila siacu kalian yang datang sendiri untuk merundingkan pembebasan ini. Kalau begitu Huacu menganggap kedudukanku masih belum cukup untuk duduk dalam kursi perundingan? Mungkin kedudukanmu cukup, kata Ban Kiam Huacu dingin, tapi masalah ini menyangkut permusuhan ataupun persahabatan dari partai kita berdua, sedikit banyak menyangkut juga keselamatan jiwa dari sejumlah orang, jadi jelas sudah masalahnya tidak kecil. Tadi kau pun hanya menyebut diri sebagai prajurit tanpa nama dalam partaimu, coba bayangkan saja bagaimana mungkin bisa mengambil keputusan dalam masalah sedemikian besarnya ini? Sayang sekali dari sejumlah orang yang turut datang malam ini, selain aku beserta keempat pembantu dan delapan pengiringku, semuanya telah terjebak dalam barisan perkumpulan kalian. Jadi hanya aku seorang yang bisa berunding denganmu, bila Huacu ngotot hendak bertemu dengan siocu kami sebelum perundingan bisa diselenggarakan, terpaksa Huacu harus turut aku pulang ke selatok sehsia kami lebih duhaulu. Tergerak hati Ban Kiam Huacu setelah mendengar perkataan itu katanya kemudian Oha, apakah kau sanggup memaksa aku untuk kesana? Tidak berani, manusia berjubah hitam itu tertawa seram, bila Huacu tidak bersedia melepaskan mereka, terpaksa kau harus mengikuti aku pulang ke selatok sehsia kami lebih dahulu. Tak usah berlarut-larut lagi, tukas Ban Kiam Huacu sambil mendengarkan kepalanya, barisan apa yang kau punya apa salahnya kalau segera perlihatkan kepadaku? Tadi aku toh sudah bilang, dari sekian orang yang turut kemari, kecuali aku beserta empat pembantu dan delapan pengiring lainnya sudah terperangkap ke dalam barisan KHI Bunto Atin kalian, jadi sesungguhnya kami tak punya barisan apa-apa. Namun keempat pembantu dan delapan pengiringku itu memang sudah hadir semua di sini dan dalam genggaman mereka membawa sejenis senjata-senjata yang paling ganas, hal ini pun merupakan kenyataan. Ban Kiam Huacu tertawa dingin, pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu. Tapi apa yang kemudian terlihat kontan saja membuat Ban Kiam Huacu terperanjat. Rupanya dalam sekejap metu itulah dari belakang batu karang di sekeliling tempat itu telah bermunculan empat orang kakek berjubah hijau yang berjenggot putih. Wajah keempat orang itu sama-sama menyeramkan, bibirnya mendower dan wajahnya mengerikan. Di dalam genggaman orang-orang tersebut masing-masing menggenggam sebutir benda bulat telur yang berwarna hitam berkilat. Bersamaan dengan munculnya keempat kakek. Berjenggot putih berjubah hijau tadi, di belakang setiap orang kembali muncul dua orang kakek berjubah abu-abu. Kedelapan kakek berbaju abu-abu itu pun berwajah dingin menyeramkan, hanya saja di dalam genggaman mereka membawa sebuah busur kecil berwarna emas, anak panah sudah disiapkan dan tertuju ke arah mereka beberapa orang. Tampaknya benda bulat telur berwarna hitam berkilat di keempat kakek berjenggot putih berjubah hijau itu adalah senjata jenis rahasia yang amat dasyat daya pengaruhnya. Tapi apapunlah kegunaan dari busur kecil berwarna emas yang berada di tangan kedelapan kakek berjubah abu-abu itu? Apakah busur kecil dengan anak panah kecil seperti permainan anak-anak itu pun bisa dipakai untuk melukai orang? Tidak, setelah mereka berani muncul dalam saat dan keadaan seperti ini dengan membawa benda tersebut, sudah jelas benda itu merupakan senjata pembunuh yang maha dasyat. Sambil tertawa dingin Ban Kiam Huocu berseru. Kau hanya akan mengandalkan barisan seperti ini. Oha, apakah tidak cukup manusia berjubah hitam itu percaya dengan jawaban lawan, Ban Kiam Huocu memang masih muda dan mungkin saja tidak pernah mengenali benda-benda tersebut. Maka setelah mendengar perkataan tersebut, ujarnya sambil tertawa geram, sekalipun Huocu belum pernah menjumpainya, tapi bila ku sebut nama seorang Lociampua, mungkin saja Huocu akan mengetahuinya. 60 tahun berselang, sembilan partai besar berkumpul di Bukit Hang San, Lociampuae cukup kebaskan ujung bajunya, sebuah barisan Luhontin kecil yang sengaja diperserembahkan pihak Sio Limpe di kaki bukit untuk menghadang penyerbuan orang luar menjadi terbakar hangus dan punah. Tok Hwee Sinkun, malaikat sakti api beracun, yang kau maksudkan tanya Ban Kiam Huocu. Si naga tua berkorbot takcu sem-seng paling luas pengetahuannya dalam hal ini, mendadak ia jadi teringat akan sesuatu kejadian, dengan tubuh bergetar keras serunya tertahan. Bisa jadi benda yang dibawa oleh keempat pembantunya itu adalah Kiyutiat Sipte E. Tok Hwee Sintan, peluru sakti api beracun yang membakar sembilan langit sepuluh bumi, dari Tok Hwee Sinkun. Manusia berjubah hitam itu segera tertawa seram. Benar, benda yang berada di tangan mereka adalah mestika dari Tok Hwee Sinkun, hanya cukup dengan sembilan butir telur berbetnya, sembilan partai besar telah dibikin hangus seperti arang. Ban Kiam Huocu seketika itu juga membungkam diri dalam seribu bahasa. Mengenai kedelapan lembar busur emas tersebut. Manusia berjubah hitam itu melanjutkan. Belum habis dia berkata, tiluhan telah menyambung. Apakah busur beracun cairan emas milik Kim Chiang Kun yang pernah menjagoi wilayah Biau di masa lalu? Konon sewaktu Kim Chiang Kun merajai wilayah Biau tempoh hari, dengan senjata busur beracun cairan emasnya dia tak pernah menemui tandingan. Bila anak panah sudah dilepaskan ke udara, maka bubuk beracun berwarna emas sik tersimpan di dalamnya akan menyerbu keluar, bila terhembus angin maka racun akan mencair kemana-mana. Entah manusia ataupun hewan, asal terkena penyebaran racun itu maka kulit tubuh hanya membusuk dan hancur, dan akhirnya berubah jadi cairan kuning. Boleh dibilang senjata semacam ini amat ganas dan bahaya. Tapi berhubung dia berdiam di wilayah Biau yang jauh sekali letaknya dan belum pernah menginjakan kakinya di daratan Tionggoan, jarang ada umat persilatan yang mengetahuinya. Dengan perasaan bangga manusia berjubah hitam itu berkata lagi, Toa Suhu memang amat hebat, perkataanmu memang tepat sekali. O Min Tohut Yolohan segera merangkap tangannya di depan dada, dari manakah kalian bisa memperoleh barang-barang tersebut? Manusia berjubah itu tertawa terbahak. Haa 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 haa, Siacu memang kami pengumpul barang-barang beracun yang ada di dunia ini, sudah barang tentu barang-barang tersebut diperoleh dengan membayar imbalan yang besar. Berbicara sampai di situ, kembali ia perdengarkan suara tertawanya yang menyeramkan, terusnya. Huwocu Sementara itu Ban Kiam Huwocu telah memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, pikirnya kemudian. Orang-orang itu telah dilengkapi dengan senjata rahasia yang amat beracun, tapi bila manusia berjubah hitam ini berhasil diringkus, niscaya mereka akan mati kutunya dan bisa kurubah keadaan yang berbahaya menjadi menguntungkan. Berpikir demikian, tanpa menunggu sampai manusia berbaju hitam itu berbicara lagi, mendadak ia menggerakkan bahunya dan secepat kilat menerjang ke arah manusia berbaju hitam itu. Sejak permulaan tadi si manusia berjubah hitam itu telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, begitu menyaksikan Ban Kiam Huwocu menggerakkan tubuhnya, cepat-cepat dia menarik napas panjang dan serentak tubuhnya mundur sejauh lima depan lebih. Tindakannya yang dilakukan oleh Ban Kiam Huwocu ini boleh dibilang sudah dipersiapkan sedari tadi, tentu saja ia tidak memperkenankan manusia berjubah hitam itu mundur dengan begitu saja. Dengan melayang agak datar, secepat petir dia menyusul pula dari belakang. Menurut perkiraannya semula, dalam sekali kelebatan saja sudah akan mencapai depan manusia berjubah hitam itu. Tapi manusia berjubah hitam itu cukup cekatan dan mundur dengan segera maka yang satu mundur yang lain maju, selisih jarak mereka masih tetap sejauh lima depan lebih. Sembari bergerak mundur, berulang kali manusia berjubah hitam itu mengegus ke kiri menghindar ke kanan, dengan harapan bisa melepaskan diri dari kejaran Ban Kiam Huwocu. Siapa sangka Ban Kiam Huwocu masih menguntil terus bagaikan bayangan saja, sedikit pun tak pernah mengendor. Maka kedua orang itu pun masing-masing mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing berputar di atas puncak bukit itu, satu mundur satu maju namun selisih jarak mereka masih tetap sejauh lima depan. Begitu menyaksikan Ban Kiam Huwocu turun tangan, Wee Tiong Hong segera memberi kerlingan matuk kepada Tio Lohan, kemudian dengan pedang terhunus pelan-pelan dia bergeser ke arah belakang tubuh manusia berjubah hitam itu. Tio Lohan Hong Beng Huwocu meloloskan pula dua bilah goloknya, kemudian tanpa. Mengucapkan sepatah kata pun mengikuti di belakangnya. Ye Useng Sinagatua berekor botak maupun Tio Kiu Moai sekalian bernam yang melihat. Keadaan sangat mendesak, masing-masing meloloskan senjatanya dan maju ke depan. Mendadak Ban Kiam Huwocu berseru, kalian cukup berjaga-jaga di empat penjuru dan jangan biarkan dia kabur, malam ini juga aku harus menangkapnya. Mendengar perintah tersebut, terpaksa delapan orang itu menghentikan gerakan tubuhnya serta manusia berjubah hitam itu dari jarak satu kaki. Dengan demikian maka kurungampun kian lama kian bertambah menyempit. Di luar lingkaran sempit yang dibentuk Witiong Hang sekalian berdelapan adalah lingkaran besar yang terdiri dari empat kakek berbaju hijau dan delapan kakek berbaju abu-abu. Ban Kiam Huwocu dan manusia berjubah hitam itu saling berkejar-kejaran di dalam lingkaran kecil itu. Sambil bergerak mundur, manusia berjubah hitam itu berseru kembali dengan suara lantang. Huwocu jangan lupa, asalku turunkan perintah maka daerah seluas sepuluh kaki persegi akan rata menjadi tanah. Ban Kiam Huwocu segera tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, aku belum pernah menerima ancaman orang dengan serius, bela kau tak menginginkan pula nyawamu tak ada salahnya untuk menurunkan perintah tersebut, jawab Ban Kiam Huwocu. Sekalipun aku sudah terkurung dalam lingkaran seluas satu kaki, namun bukan urusan yang gampang bagi Huwocu untuk berhasil membekuku. Kau anggap aku tak mampu membunuhmu. Tiba-tiba tubahnya menerkam ke depan, pada perputaran pergelangan tangan kanannya mendadak terdengar bunyi gemerincing nyaring, sebilah pedang tahu-tahu sudah diloloskan pula. Dengan terkamannya sekarang, ditambah pula dengan ayunan pedangnya maka seketika itu juga selisih jarak mereka semakin diperpendek dan ujung pedang pun persis menusuk dada manusia berjubah hitam itu. Manusia berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak, tangan kanannya segera dikebutkan ke depan, bersamaan waktunya melayang keluar sebuah ruyung panjang kembali. Saling membentur, tanpa terasa langkah kaki mereka pun semakin berkurang. Biarpun pedang dan ruyung saling membentur, kenyataannya sama sekali tidak terdengar suara bentrokan apapun. Sementara Ban Kiam Huacu masih terheran-heran, tahu-tahu dia saksikan ruyung lemasnya sudah melilit ke arah tubuh pedang sendiri. Tidak, bukan hanya begitu, ruyung lemas tersebut setelah melilit seng pedang kemudian kepala ruyung tersebut dengan menelusuri tubuh pedang langsung memagut tangan kanannya. Yang memagang pedang, bukan cuma memagut bahkan menggigit sebab ruyung lemas itu ternyata adalah seekor ular beracun yang tubuhnya hitam dan berkilat. Tindakan yang sama sekali tak terduga ini kontan mengagetkan Ban Kiam Huacu, dengan bermandikan keringat dingin dia menjerit kaget, buru-buru dia mengundurkan diri ke belakang. Wee Tiong Hong mengira Ban Kiam Huacu mundur dengan membawa luka, tanpa terasa melompat ke depan dan menghadang di depan tubuh Ban Kiam Huacu. Buru-buru Ban Kiam Huacu berseru, hati-hati saudara Wee, ular beracun yang berada di tangannya adalah ular benang besi. Sambil melintangkan pedangnya di depan dada dan sepasang mata memancarkan cahaya berkilat, Wee Tiong Hong mengawasi ular benang besi di tangan manusia berjubah hitam itu lekat-lekat, serunya kemudian sambil tertawa nyaring. HMM, kalau cuma seekor ular benang besi masih belum bisa menakutkan diriku. Manusia berjubah hitam itu berdiri tak berkutik, sorot matanya yang tajam menatap pula pedang karat Wee Tiong Hong tanpa berkedip. Kemudian sambil pelan-pelan menarik ular beracunnya, Ia berkata, aku sama sekali tidak berniat untuk memusuhi dirimu Itiong Hong tertawa dingin. HMM, sejak tadi sudah ku kenal dirimu, kau adalah orang yang mengundangku untuk bertemu tempoh hari. Asal saudara cilik sudah tahu yaa sudah lah, dalam peristiwa malam ini, hanya saudara cilik seorang yang merupakan orang di luar garis. Bagaimana kalau orang di luar garis? Sebagai orang di luar garis kau seharusnya menjadi penengah untuk menghentikan pertumpahan darah yaa akan berlangsung di atas bukit maupun bawah bukit, bahkan kemungkinan terjadinya pertumpaban darah yang lebih mengerikan. Bukankah Ban Kiam Ho'ocu telah berkata tadi, selamanya di atas sudi diancam orang. Sesungguhnya kedudukanku sekarang sudah hamat terdesak. Masa saudara cilik tidak melihat kalau banyak anggota silat kami yang sudah terkurung di dalam barisan KHI Bunto Atin tersebut. Asalkan Ban Kiam Ho'ocu bersedia melepaskan orang, aku pun akan segera menarik diri dan selanjutnya kedua belah pihak tak akan saling mengusik lagi. Sebetulnya Witi Yong Hong sendiri pun dapat merasakan bahwa tindakan saling mengepung secara begini ini bukan. Suatu penyelesaian yang betul, tentu saja kira yang terbaik pada malam ini adalah menarik pasukan masing-masing tapi dia dan Ban Kiam Ho'ocu belum lama berkenalan, bersediakah ia untuk mengabulkan permintaan tersebut? Tanpa terasa dengan perasaan sangsi dia berkata, aku sendiri pun tak bisa mengambil keputusan silahkan saudara WI mengambilkan keputusan bagiku. Ban Kiam Ho'ocu menyela, cuma saja seperti Yaak Siaw tekatakan, kami tak sudi diancam orang suruh ia buyarkan orang-orangnya lebih dulu dari puncak bukit ini, aku baru akan turunkan perintah untuk melepaskau orang. Manusia berjubah hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, titik ha'ah, harap Ho'ocu melepaskan orang lebih dulu, aku pasti akan mengundurkan diri pula dari sini. Ban Kiam Ho'ocu menjadi gusar sekali, kau saja tidak mempercayai aku, bagaimana mungkin aku dapat mempercayai dirimu? WI Tiong Hang yang menyaksikan kejadian itu, diam dan lantas berpikir. Masalah ini benar-benar merupakan suatu masalah yang sangat pelik. Kedua belah pihak saling menuntut agar lawannya menarik mundur pasukannya lebih dulu, ini berarti kedua belah pihak sama-sama tidak saling mempercayai lawannya. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi penengahnya? Sementara itu dia masih termenung, terdengar seruan seseorang dengan suara Yaak rendah dan berat bergema dari kejauhan sana. Wahai orang Silyong ku nasihati kepadamu, lebih baik perintahkan dulu kepada anak buahmu untuk mengundurkan diri. Ketika semua orang memasang telinga baik-baik, ternyata suara itu berasal dari bawah bukit sana. Siapa kau manusia berjubah hitam itu menegur dengan wajah agak emosi. Kau tak usah bertanya siapa aku, menuruti saja perkataan dari Ban Kiam Ho'ocu dengan menarik mundur pasukanmu lebih dulu, dia pasti akan menarik mundur juga orang-orangnya. Oha, rupanya sobat adalah anggota Ban Kiam Ho'ocu? Aku tak lebih hanya memperingatkan dirimu saja, orang-orang yang terkurung di dalam barisan KHI Buntu Atin, kini sudah lelah dan kehabisan tenaga, kepalanya pusing dan hampir roboh padahal Ban Kiam Ho'ocu sudah menetapkan akan membekuk orang tengah malam nanti, berarti mereka sudah ibarat ikan di dalam jala tak seorang pun yang bakal lolos, padahal tengah malam sudah hampir tiba, kini manusia berjubah hitam itu tertawa seram, heeh, heeh, titik heeh, selama Ban Kiam Ho'ocu masih berada di sini, apa ik mesti kita takuti? Tanda petik. Tidak sampai perkataan itu diselesaikan, kembali orang itu sudah menukas. Tapi Siacu dari selat kalian pun sudah ikut terjatuh ke dalam barisan KHI Buntu Atin tersebut. Seketika itu juga manusia berjubah hitam tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 mana mungkin Siacu? Kau tidak percaya sekali lagi orang itu menukas aku sendiri yang telah mengantar Siacu kalian ke dalam barisan tersebut. Omong kosong bentak manusia berjubah hitam itu amat gusar. Aku tidak berbohong dan aku pun tidak mengacau belo, aku kenal dengannya karena salah satu dari huruf namanya persis seperti namamu, bukankah demikian? Bergetar keras sekujur badan manusia berjubah hitam itu selesai mendengar perkataan tersebut, kembali bentaknya. Kau Tanda petik. Tidak sampai perkataan itu dilanjutkan kembali orang itu mencenglah. Tidak usah kau aku lagi, aku sama sekali tiada sangkut pautnya dengan persengketaan kalian berdua. Aku pun tak bakal menyusahkan engkau tua aku. Aku tak lebih hanya seseorang yang kebetulan lewat di sini dan tak ingin melihat banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak, hanya itu saja. Nah, sudah cukup bukan? Engkau tua boleh membawa suleng dan patkong untuk mengundurkan diri lebih dulu, ku jamin Ban Kiam Huocu tentu akan membebaskan pula orang-orang yang terkurung dalam barisan tersebut. Sobat, bagaimana caramu menjamin? Tanda petik. Ban Kiam Huocu segera menyelah, ku kabulkan permintaan itu dan semua yang ku setujui tak akan ku ingkari kembali. Pelan-pelan manusia berjubah hitam itu mengalihkan sorot matanya ke wajah Witiong Hong, lalu katanya pula, Baiklah, tak ada salahnya ku tarik diri terlebih dulu tapi Wisiow Hiap sebagai penengah harus turut aku berlalu dari sini. He eh, he eh, he eh, kau hendak menjadikan saudara WI sebagai sandra jengek Ban Kiam Huocu sambil tertawa dingin. Manusia berjubah hitam itu tertawa seram. Apakah Huocu tidak setuju? Betul, saudara WI adalah tamu terhormat dari partai kami, dia datang bersamaku, sudah sewajarnya bila turun gunung bersamaku pula, masa akan ku biarkan dia menjadi sandra? Huocu tak usah mengkhawatirkan keselamatanku buru-buru Tiong Hong berseru, biar aku turut dengannya. Ban Kiam Huocu seperti masih ingin mengucapkan sesuatu lagi, namun suara yang rendah dan berat tadi sudah menyela dengan nada tak sabar. Begini saja, orang siwi itu pun bukan seorang bocah yang berusia 3 tahun, masa kuatir dia bakal diculik orang? Biar ku tunggunya di kaki bukit, sudah tak usah membuang banyak waktu lagi. Setelah mendengar perkataan tersebut, Ban Kiam Huocu jadi riku sendiri untuk bersikap teguh dengan pendiriannya. Manusia berjubah hitam itu segera mengulapkan tangannya kepada keempat kakek baju hijau itu, keempat kakek berbaju hijau dan kedelapan kakek berbaju abu-abu itu sering tak mengundurkan diri dari bukit itu. Di tengah jalan manusia berjubah hitam itu berkata kepada Wee Tiong Hong, Saudara cilik, kau boleh ikut aku turun sampai ke kaki bukit sebelah sana sambil berkata dia berjayan menuju ke kaki bukit. Wee Tiong Hong menyimpan kembali pedangnya sambil mengikuti di belakangnya, tapi baru selangkah dia berjalan, terdengar suara dari Ban Kiam Huocu telah bergema dari kejauhan sana, orang itu licik sekali, Saudara Wee mesti berhati-hati. Ketika Wee Tiong Hong turun dari bukit, tampak manusia berjubah hitam itu sudah menanti di bawah sebatang pohon si Yong, bahkan ujarnya sambil tertawa seram, Saudara cilik, ada satu persoalan hendakku sampaikan kepada dirimu. Persoalan apa? Bukankah aku pernah menyinggungnya tempoh hari? Apakah Saudara cilik masih mengingatnya? Apa yang pernah kau bicarakan dengan ku tempoh hari? Selesai tertawa seram lagi, manusia berjubah hitam itu berkata, seorang sababat karibku sudah 15 tahun lamanya tak pernah berhubungan dengan putra kandungnya, dia ingin sekali bertemu muka denganmu. Bukankah sudah pernah ku bilang padamu, ayahku sudah lama meninggal dunia. Kalau ku tinjau dari berbagai gejala dan kemungkinan kau adalah putra puitiat, dia dan hal ini jelas tak mungkin terbantahkan lagi, apakah Saudara cilik tak ingin berjumpa dengannya? Oleh perkataan tersebut, Witi Yong Hang dibuat setengah percaya setengah tidak, segera pikirnya, terlepas kejadian ini benar atau tidak yang penting aku harus secepatnya menjumpai paman yang tak ku ketahui namanya itu. Berpikir demikian dia balas bertanya, sekarang di manakah orangnya? Lima beias tahun berselang, dia terluka di ujung senjata ruyung ular sehingga menderita luka keracunan. Berbicara sampai di sini, mendadak ia menutup mulutnya rapat-rapat. Witi Yong Hang segera teringat kembali dengan senjata ular benang besi yang dipakai manusia berjubah hitam itu untuk bertarung melawan. Ban Kiam Huocu tadi, dengan amarah yang luap ia berseru, jadi dia terluka di tanganmu. Manusia berjubah hitam itu tertawa kering. Andai kata Pui Tian Jin terluka oleh ruyung ular ku, masa aku bakal memberitahukan rahasia tersebut kepada putra kandungnya? Ucapan tersebut memang benar, mana ada orang yang begitu bodoh sehingga memberitahukan kepada putranya kalau ayahnya telah terluka di tangannya. Kalau bukan kau, lantas siapa? Tegur Witi Yong Hong. Untuk beberapa saat tak mungkin bagi diriku untuk menjelaskan masalah ini sampai jelas, pokoknya sebelum racun itu mulai kambuh kebetulan aku bertemu dengannya. Saudara cilik boleh percaya boleh tidak, tapi yang pasti bukan suatu hal yang menyulitkan bagiku untuk menolong seseorang yang keracunan. Jadi kau yang telah menolongnya? Benar, aku pun menyembuhkan luka racun ularnya juga, padahal tindakan demikian merupakan suatu tindakan yaak berbahaya sekali. Makin didengar Witi Yong Hong menjadi semakin bingung dan tidak habis mengerti, kembali dia beranya. Apa bahayanya? Manusia berjubah hitam itu mengekla nafas panjang. A-A-A-I, bila saudara cilik telah bersuah dengan ayahmu nanti kau akan mengetahui dengan sendirinya. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi, dimanakah dia sekarang? Tok sehsia jawaban ini diberikan manusia berjubah hitam tersebut dengan asuara setengah berbisik. Tok sehsia bergetar keras sekujur badan Witi Yong Hong. Manusia berjubah hitam itu manggut-manggut. Seandainya saudara cilik berniat menjenguk ayahmu, aku dapat membantumu secara diam-diam. Baru berbicara sampai di situ tampak dua sosok bayangan manusia telah meluncur mendekat dengan kecepatan tinggi, dalam waktu singkat, mereka sudah berada dua kaki di hadapan mereka. Witi Yong Hong dapat melihat dengan jelas, bahwa kedua orang itu adalah Hakbun Kun Chokyu Moai serta Jin Kiam Moai. Terdengar Chokyu Moai berteriak keras, wisau hiap, Kiam Chu telah menurunkan perintah untuk melepaskan orang-orang tok sehsia yang terkurung. Kini budak berdua diperintahkan untuk datang menyambutmu. Manusia berjubah hitam itu segera tertawa terbahak-babak. Ha-ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha, saudara cilik jangan melupakan perkataanku, kita sampai-sampai berjumpa lagi lain kesempatan. Habis berkata, sambil menengok ke arah Chokyu Moai berdua, katanya pula sambil tertawa seram, Nona berdua baru sembuh dari racun jahat, dalam satu jam janganlah menggunakan tenaga murni, Nona berdua mesti berhati-hati. HMM, tak usah kau khawatirkan dingus Chokyu Moai dingin, apakah kau berminat untuk mencoba ilmu pedang kami? Manusia berjubah hitam itu segera mengebaskan ujung bajunya sambil melejit ke udara, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan sana. Wee Tiong Hang mengawasi manusia berjubah hitam itu sehingga lenyap dari pandangan, sementara dalam hatinya berpikir kembali atas perkataan yang baru saja disampaikan kepadanya, dia tidak tahu apakah perkataan tersebut bisa dipercaya atau tidak. Dengan pedang terhunus Chokyu Moai berjalan menghampirinya, lalu menegur, Wee Sau Hiap kenapa kau? Oh oh oh, tidak apa-apa, buru-buru Wee Tiong Hang berseru, Aku hanya memikirkan kembali perkataannya barusan. Apa saja yang dia katakana kepadamu, tanya Chokyu Moai. Sedangkan Jin Kya Moai menambahkan, dunia persilatan penuh tipu daya, hati manusia sukar diukur dengan kata-kata, apakah kau mempercayai perkataan dari bajingan tua tersebut dengan begitu saja? Wee Tiong Hang tidak menanggapi perkataan tersebut, sebaliknya ujarnya. Nona berdua baru sembuh dari luka berat dan dalam satu jam mendatang tidak boleh mengerahkan tenaga dengan sembarangan, kalian berdua tidak apa-apa bukan? Chokyu Moai tertawa ringan. Mungkin disebabkan kami sudah menelan cairan pemunah racun dari Lubunsi, maka setelah diberi obat penawarta di kesehatan kami telah pulih kembali seperti sedia kala. Seraya berkata dia mengayunkan tangannya dan belah am bunga api meluncur ke angkasa dan meledak. Sesudah itu dia baru berkata lagi, Kiam Chu takut bajangan tua itu masih mempunyai rencana busuk yang lain, Ia telah perintahkan Bu Yung Chong Kuan dan Lok Chong Kuan membawa pasukan masing-masing melakukan pengepungan dari dua arah, kini wisau hiap tidak terganggu apapun, mari kita selekasnya kembali. Dengan kecepatan gerak mereka bertiga, tak selang berapa saat kemudian mereka sudah sampai di dalam ruang batu markas besar pasukan pedang berpita hitam. Ban Kiam Huo Chu sedang duduk di kursi kebesarannya sambil bertopang dagu, tampaknya seperti lagi memikirkan suatu persoalan. Ketika melihat We Tiong Hang melangkah masuk ke dalam, ia segera bangkit berdiri sambil berseru, Oh oh, saudara We sudah kembali. Buru-buru We Tiong Hang menjura, Oh oh, rupanya keselamatanku telah-telah merisaukan Kiam Chu saja, Yee-aa, aku telah pulang. Ban Kiam Huo Chu segera menghela napas panjang. A-a-a-a-isiau temengira dalam pertarungan malam ini kemenangan total berada di pihak kita, siapa tahu karena salah perhitungan berakibat kegagalan total. Coba kalau pamanmu tidak membantu secara diam-diam, entah bagaimana jadinya peristiwa pada malam tadi. We Tiong Hang tersentak kaget mendengar perkataan itu, buru-buru tanyanya, pamanku yang membantu. Dari mana Kiam Chu bisa tahu kalau pamanku telah datang? Dan dia orang tua berada di mana sekarang? Melihat kegelisahan dan kegugupan orang, Ban Kiam Huo Chu menjadi kegelian sendiri, duduklah dahulu, katanya kemudian, mari ku beritahukan kepadamu pelan-pelan. Biarpun We Tiong Hang merasa gelisah sekali, namun dia menurut juga dan duduk di hadapannya. Tadi sudah jelas kita berhasil menawan Tok Seh Siacu, namun kita telah melepaskannya dengan begitu saja. Jadi si Nona tadi adalah Tok Seh Siacu? Paman kukah yang mengatakannya demikian seru Tiong Hang terperanjat. Ban Kiam Huo Chu kembali tertawa geli. Apa yang mesti diragukan lagi? Kita telah melepaskan dirinya dengan begitu saja. Masih untung pamanmu segera menghadangnya dan menghantar dia masuk ke dalam barisan KHI Bunto Atin, dengan kejadian itu pula manusia berjubah hitam baru menuruti permintaan kita. Kiam Chu dapat mengenali orang yang berbicara dari bawah bukit itu adalah pamanku. Pada mulanya aku sendiri pun tak bisa menduga siapa gerangan orang tersebut. Tadi setelah ada seorang jago pedang berpita hijau menghantar secarik surat dari pamanmu, aku baru tahu kalau dia adalah pamanmu. Sambil berkata, dia menuju ke meja kecil dan mengambil secarik surat dan langsung disodorkan kepada Witi Yong Hong. Belum lagi membaca surat tersebut, Witi Yong Hong telah bertanya kembali dengan gelisah, Dimanakah pamanku sekarang? Dia sudah pergi. Ah 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 ah, dia orang tua sendah pergi Witi Yong Hong berseru agak kecewa. Ban Kiam Huo Chu segera tertawa ringan. Bacalah isi surat itu lebih dulu, kau akan segera tahu dengan sendirinya. Setelah mendengar perkataan tersebut Witi Yong Hong baru menyadari kalau dia sendiri telah kelewat terburu nafsu. Cepat-cepat dibacanya isi surat tersebut. Huo Chu telah berhasil menawan Tok Seh Siacu mengapa kau melepaskannya dengan begitu saja? Tolong sampaikan kepada keponakan Hong, Tiga hari kemudian ku nantikan kedatangannya di tepi sungai Fukeng Hengsi. Tertanda, tanpa nama. Dengan susah payah dia berusaha mencari pamannya tanpa hasil sekarang. Pamannya yang mengundang dia bertemu di tepi sungai Fukeng Hengsi. Tiga hari mendatang tampaknya bakal bertemu dengan pamannya. Teka teki seputar asal usulnya serta nama dari pembunuh ayahnya akan segera diketahui dengan jelas. Membayangkan kesemuanya itu merasakan hatinya bergetar keras dan dipengaruhi emosi, mendadak sambil bangkit berdiri dan menjurah kepada Ban Kiam Huo Chu serunnya, harap Kiam Chu baik-baik menjaga diri, aku akan memohon diri lebih dulu. Saudara Witao, sekarang jam berapa? Mungkin tengah malam baru lewat, tapi tak menjadi soal, tak lama toh Fajar akan menyingsing juga. Pamanmu mengundangmu untuk bersua tiga hari kemudian, walaupun kau datang lebih awal pun percuma saja, toh pamanmu tidak akan muncul sebelum waktu yang dijanjikan. Apalagi dari sini menuju ke Fukeng cuma berjarak tiga ratus li, dengan kecepatan langkahmu dalam sehari pun sudah sampai. Perkataan Kiam Chu memang benar, cuma asal usulku belum jelas, dendam sakit hati ayahku belum terbalas. Begitu mendapat kabar dari pamanku, aku jadi tak nanti untuk menunggu lama lagi Ban Kiam Huo Chu menghela napas panjang. Ya, memang begitulah watak manusia. Kalau toh saudara Witerburu-buru berangkat, aku pun tak akan menahanmu lebih lama lagi, cuma sekarang waktu sudah malam, semalaman suntuk kau pun belum tidur dengan baik. Bagaimana kalau beristirahat dulu semalam dan berangkat besok saja? Melihat perkataan orang yang begitu bersungguh hati, mau tak mau Witeriong Hang harus mengangguk, cinta kasih dari Kiam Chu sungguh membuat aku merasa berterima kasih. Ban Kiam Huo Chu memandang sekejap ke arahnya lalu berkata lirih. Sejak berjampa kita merasa sudah cocok satu dengan lainnya, hubungan kita pun selama ini bagaikan saudara sendiri, dengan perkataanmu itu apakah kau tidak menganggap asing? Witeriong Hang merasakan betapa lembutnya sorot metu Ban Kiam Huo Chu bahkan terpancar pula perasaan berat untuk saling berpisah. Hal tersebut segera menimbulkan suatu perasaan yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Kedengaran Ban Kiam Huo Chu berkata lagi dengan lembut, waktu sudah tidak pagi, silahkan saudara Wi berangkat untuk beristirahat. Matahari lambat laun bergerak makin tinggi, dedaunan dan rumputan tampak hijau segar di bawah pancaran sinar yang terang-benerang. Semuanya nampak begitu indah sehingga mempesonakan hati orang pada saat itulah di sebelah timur Bukit Pitbusan, di punggung tebing yang berhubungan dengan keresidenan Giyok San Sian tampak dua sosok bayangan manusia sedang menempuh perjalanan bersama. Yang seorang adalah lelaki berbaju hijau yang mengenakan jubah lebar dan berwajah keemas-emasan. Sedang yang lain adalah seorang pemuda berbaju hijau yang berwajah tampan. Kedua orang itu tak lain adalah Wee Tiong Hang yang hendak berangkat ke Paukang, serta Ban Kiam Huo Chu yang merasa berat untuk berpisah. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat lamanya, Wee Tiong Hang menghentikan langkahnya seraya berkata, Silahkan Kiam Chu kembali orang kuno bilang, menghantar suami seribuli, akhirnya toh harus berpisah juga. Biar kemohon diri di sini saja. Ban Kiam Huo Chu mendehem pelan, lalu berkata lirih. Sudah banyak hari kita bergaul dan berkumpul bersama, perpisahan ini sungguh membuat hatiku terasa sedih. Tanda petik. Nada suaranya kedengaran agak parau, sementara kepalanya pelan-pelan ditundukan. Wee Tiong Hang yang mengbadapi kejadian ini menjadi tertegun. Dia tidak mengira sama sekali kalau Ban Kiam Huo Chu yang begitu mas hur namanya dalam dunia persilatan ternyata begitu menaruh perasaan terhadapnya. Terdorong oleh perasaan terharu, segera ujarnya. Kiam Chu dan aku memang terasa cocok sekali satu sama lainnya hubungan kita selama ini melebih saudara sendiri, aku pun selalu menganggap Kiam Chu sebagai kakakku sendiri. Tanda petik. Belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak Ban Kiam Huo Chu mendongakan kepalanya sambil menimbrung. Tidak, kau lebih tua daripada aku, kau wajib menjadi kakak, engkauwi, kau. Kau tak akan melupakan aku bukan? Ketika sepasang metui Tiong Hang bertemu dengan sorot matanya, ia saksikan air metu telah berkaca-kaca di matanya, tanpa terasa ia genggam tangan Ban Kiam Huo Chu erat-erat seraya berkata dengan emosi. Manusia bukan rumput atau tep tumbuhan perasaan kasih Kiam Chu terbadapku, tak nanti akan ku rupakan.